Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya rahayu 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 untuk kita semua Pada kesempatan kali ini kajian budaya akan membahas Salah satu warisan leluhur bangsa Indonesia yang kita cintai Leluhur kita semua terkait dengan pusaka Pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah jenis pusaka yang tergolong unik, antik, dan langka Memiliki pamor yang tidak seperti biasanya Apa pusaka itu? Kita lihat ini pusakanya Jenisnya adalah brojol Dari sisi sini terlihat hitam saja Sedangkan dari sisi sebelah yang lain ada pamornya Dari gonjo juga seperti itu Jadi dari gonjo yang bagian sisi satu ini Ini tergolong gonjo yang hitam saja Atau gonjo kelengan saja Sedangkan pada bagian pilah yang satunya Ini terdapat gonjo yang ada Apa namanya? Pamornya Dapur dari keris ini adalah dapur keris brojol Sebelum kita mulai pembahasan terkait dengan makna filosofis dari dapur brojol ini Silahkan bagi yang bisa mendeteksi energi atau aura pada pusaka ini Kami persilahkan ke lebih dahulu Terima kasih Dalam kesempatan ini Mari kita bersama membahas salah satu pusaka yang merupakan kebanggaan bangsa kita yang kita cintai Ini adalah salah satu maha karya Karena karya seni sekaligus karya religi Terkait dengan benda yang kita namakan dengan keris ini Untuk keris brojol Itu adalah keris Yang dalam penamaannya itu disebutkan brojol Brojol itu dalam bahasa jawanya adalah brojol Brojol itu artinya keluar Keluar Maka keris brojol ini ada orang sebagian yang identik Menamakan katanya sebagai kerisnya dukun bayi Kerisnya dukun bayi Sebagian orang seperti itu ada yang mengatakan seperti itu Karena brojol itu ya Maka dikatakan kerisnya dukun bayi Namun Sebenarnya bukan seperti itu pemaknaannya ya Keris brojol itu artinya bukan kemudian keris yang digunakan mempermudah untuk proses kelahiran Sehingga dijadikan sebagai keris piandelnya para dukun bayi Tidak seperti itu Jadi keris brojol itu dari kata brojol Artinya kelahiran ya Manusia brojol dari rahim ibunya Artinya manusia itu lahir ya Kemudian ada di dunia ini Brojol dari rahim ibunya ke dunia ini Keris ini merupakan keris Salah satu keris yang hendaknya dimiliki oleh setiap orang Jawa Yang kemarin sudah kita bahas Ada empat macam keris yang harus dimiliki oleh orang Jawa Salah satunya adalah dapur dari brojol ini Kenapa harus dimiliki oleh orang Jawa Karena ini adalah ajaran hidup Jadi di dalam apa namanya Di dalam dapur keris brojol ini ada sebuah ajaran Bagaimana kemudian kita itu menjadi manusia itu bisa terus brojol Bagaikan brojol terus ya Artinya apa ketika kita brojol itu bagaikan kita ini terlahir terus ya Seorang bayi yang terlahir itu Antara lain satu Dia itu suci Tanpa ada dosa Jadi dia itu penuh dengan kesucian dalam brojol atau kelahirannya itu Yang kedua Seorang bayi yang terlahir itu Apa namanya Tidak memiliki istilahnya Napsu Jahwat duniawi Sebagaimana orang-orang dewasa yang Seakan-akan Apa namanya Ingin menguasai dunia ini sepenuhnya Untuk kepentingannya dirinya sendiri Kemudian Bayi yang baru lahir itu juga Penuh dengan kepasaran Tawakal kepada Tuhan Jadi ketawakalannya dengan ketawakalannya tinggi Itu merupakan salah satu jiri-jiri dari seorang bayi Kita bahas satu persatu Jadi hendaknya kita ini brojol setiap saat Bagaikan terlahir terus dalam keadaan suci Jika kita berdosa Segera bertawakalannya Karena manusia itu Mahal khotok wanisiyani Tempatnya salah dan dosa Maka harus Terus memperbaiki diri Kemudian Selanjutnya Hendaknya kita ini ya seperti bayi itu Yang kemudian Tidak selalu Apa namanya Haus Akan segala sesuatu yang di dunia ini Sudah cukup Kita masih kurang Masih kurang Bayangkan bayi itu Biasanya kalau Dia itu misalkan sudah Kenyang Minum Kenyang Ya sudah Ya Kemudian harus semuanya dikumpulkan Ya Semuanya dikumpulkan Tanpa ada batasnya Bagaikan orang dewasa yang penuh dengan nafsu keduniawian Ya itu Bayi itu juga penuh dengan ketawakalan Apa? Pasrah kepada Tuhannya Walaupun bayi itu tidak bekerja Entah apa yang akan dia makan nantinya Entah apa yang akan dia pakai nantinya Ketawakalannya itu sangat tinggi Sehingga Dengan tawakal Atau pasrah kepada Tuhannya itu Ternyata Tuhan itu Memberikan Apa kasih sayangnya Ya Sehingga bayi itu Walaupun tidak bekerja Ya Atau istilahnya itu Apa namanya Memiliki kepasraan Ya pasrah saja itu Sudah dipenuhi oleh Tuhannya Tetapi ini artinya Jangan sampai disalahkapsirkan Kita tidak bekerja Ya Karena manusia itu Harus berusaha Terkait dengan Masalah hasil Itu kita tawakal Pasrah kepada Tuhan kita Ini Ini Makna dari gojek Selanjutnya Apa namanya Pamor dari keris ini Ini pamor yang termasuk langka Ya Mungkin ada satu pesan khusus Yang ingin disampaikan oleh seorang empu Dalam membuat pusaka ini Sehingga membuat keris ini Dengan pamor yang langka Seperti ini Namanya ini bisa dikategorikan Pamor selewaannya Jadi Apa namanya Dalam gonjo Itu ada Pamor Yang memiliki makna Filosofi sendiri Dalam Wilahan yang atas ini Juga ada pamor Yang itu ada Maknanya tersendiri Secara umum Jika kita kategorikan ini Yang pamor hitam ini Masuk kepada pamor kelengan Itu maknanya Bagikan Hendaknya kita itu Menjadi Manusia yang Apa ya Sepenuhnya Sepenuhnya Sudah Kelengan itu Dianggap sebagai Salah satu Dari pamor Puncak spiritualitas Seorang empu Artinya empu itu sudah Menafikan lagi Yang namanya Gambar-gambar pamor Atau keinginan-keinginan Apapun Sehingga Walaupun sebenarnya Ada pamor Tetapi karena Garapannya itu Menjadi Istimewa Pamor itu Terseninak Di dalamnya Ini merupakan Sebuah makna Bagaimana Seorang empu itu Sudah tidak Memiliki Istilahnya Apa Nafsu Keduniawean Lagi Tetapi Semuanya itu Totalitas Menjadi Sempurna Kalau dalam Filosofi Jawa Warna hitam Itu Malah merupakan Sebuah Bentuk Kesucian Kesucian Kemudian Kehormatan Kewibawaan Itu ada pada Warna hitam Malahan Sehingga Orang-orang Jawa Itu Merupakan Sebuah Kebanggaan Dia itu Memakai Pakaian-pakaian Atau warna-warna Hitam Seperti itu Kemudian Jika Pada Pamor Berikutnya Pada Bilah Berikutnya Ini Pamornya Seperti ini 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 bisa Dikategorikan Seperti Kulitnya Semangka Yang Apa Gambar-gambarnya Itu Mulut Semangka Nah itu Merupakan Sebuah Filosofi Bahwa Kehidupan ini Ya Memang Seperti ini Berbagai macam Bentuk Warna Garis-garis Yang tidak Beraturan Jadi Kehidupan itu Tidak seperti Matematika Satu tambah Satu Sama dengan Dua Dua tambah Dua Sama dengan Empat Tetapi Kehidupan itu Penuh dengan Keunikan Penuh dengan Warna-warni Kadang-kadang Satu tambah Satu Bisa menjadi Sepuluh Apa itu Seperti orang Laki-laki Satu Perempuan Satu Menikah Ternyata Jadinya Berapa Sepuluh Anaknya Sepuluh Itu dunia Kemudian Saya sudah Merencanakan Rencana A Ditambah B Rencana Satu Ditambah Rencana Dua Seharusnya Ini Menjadi Rencana Tiga Yang berhasil Tapi Ternyata Tidak Kadang-kadang Rencana Satu Tambah Rencana Dua Itu Kadang-kadang Malah Zong Tidak Berhasil Alias Gagal Kadang-kadang Rencana Satu Tambah Rencana Dua Menjadi Dua Puluh Itulah Keunikan Dari Dunia Ini Bagikan Filosofi Dari Mulit Semongko Dengan Hal Yang Seperti Itu Maka Kita Harus Pintar Menyikapi Kehidupan Yang Serba Unik Antik Dan Langka Ini Yang Penuh Dengan Misteri Ini Yang Penting Kita Kembali Tadi Kita Terus Harus Berajol Berusaha Untuk Suci Memperbaiki Diri Dan Tawakal Kepada Tuhan Kita Kalau Kita Lihat Pada Sisi Apa Namanya Gonjonya Ini Ada Jenis Pamor Yaitu Pamor Sumberan Sedangkan Pada Gonjonya Yang sampingnya Adalah Pamor Kelengan Hanya Hitam Saja Ini Sebuah Filosofi Bagaimana Kemudian Kita Harus Nyumber Terus Berusaha Terus Keluar Kemudian Mengalir Keluar Terus Seperti Itu Menyumber Terus Nyumber Terus Dan Kita Harus Menjadi Kelengan Sosok Kelengan Itu Adalah Sosok Yang sudah Mampu Untuk Menabihkan Segala Sesuatu Kepentingan Kepentingan Istilahnya Dia itu Ada di Dunia Ini Benar-benar Menjadi Khalifat Tunggo Fil Arud Menjadi Apa Namanya Wakil Tuhan Di Muka Bumi Ini Adalah Filosofi Dari Pamor Keris Dan Dapur Keris Yang Saya Sebutkan Ini Keris Dalam Budaya Jawa Bisa Dijadikan Sebagai Salah Satu Dari Ajaran Kebaikan Dari Makna Yang Tersirat Baik Dari Dapur Maupun Pamernya Terima Kasih Telah Mengikuti Kajian Budaya Dan Salam Budaya Untuk Kita Semua Rahayu 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 Tersirat